Ini contoh rumus, eh sorry bukan ini. Contoh rumus, kenapa dia implisit? Karena di sini ada FM. Ini rumus implisit. Jadi pada rumus implisit di sini ada yang dicari. Yang dicari apa ini? Modification factor. Tapi untuk mencari modification factor, di sini kita juga perlu FM juga. Ini kan padahal kita mau cari, tapi kok harus punya, kan aneh. Kalau di sini kan wajar, di sini nyari FM walaupun ini bentuknya dalam seperakar, nanti Anda harus ubah bentuknya. Tapi di sini kan variabelnya yang diketahui semua. Jadi yang di sebelah kiri adalah variabel yang tidak diketahui, di sebelah kanan ini variabelnya diketahui semua. ada epsilon, ada D. Epsilon itu adalah relative rockness. D itu diameter. Kemudian yang bersamaan Colebrook, di sini ada yang aneh. kita mau mencari FM, tapi kita juga harus memberikan nilai FM. Ini adalah variabel yang tidak diketahui, yang dicari. Di sini ada variabel yang diketahui, Epsilon dan D, relative rockness dan diameter. kemudian NRA ini juga diketahui, Reynolds number. Nah di sini tidak diketahui. Ini adalah bentuk yang sifatnya formula yang implisit. Untuk menyelesaikan formula-formula implisit ini, kita perlu pendekatannya adalah perhitungannya iteratif. Perhitungan iteratif itu perhitungan yang berulang-berulang. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita tebak sembarang nilai FM. Kita tebak sembarang, 10 misalkan. 10 nanti kita cek. Kalau di sini 10, kita dapat di sini FM-nya berapa? Misalkan 100. Nanti 100 kita masukkan ke sini hasilnya. Hasil dari perhitungan ruas kanan, hasil perhitungan yang di sini, ruas kanan ini kita masukkan menjadi FM di sini. Begitu seterusnya sampai dua buah nilai FM yang hampir sama, atau seterusnya kecil itu oleh. Jadi kalau sudah berulang kali nilainya tidak berubah, baru itu dapat nilainya segitu. Ini agak susah kalau kita menggunakan kalkulator. Bisa saja sebenarnya. Tapi lama, perlu waktu. Ini akan lebih mudah apabila kita selesaikan menggunakan Excel. Contohnya begini. Ini saya nyari. yang lama tuh. Bentar. Bisa. 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 kita punya variablenya adalah NRE, kemudian Epsilon, kemudian diameter. NRE-nya berapa kemarin? Sudah ngitung berapa nilainya? Ada? Ya, Pak. Kayak nilai Anda saja. Berapa Reynolds number-nya? 28.117. Iya, Pak. 28.117, ya? Iya, Pak. Oke, kemudian relative rockness-nya di soal kemarin berapa ya? Itu di soal itu ya. 0,001, Pak. 0,001, ya? Kemudian diameter. Soalnya mana sih? Saya pakai slide yang berbeda. Saya tidak pahaya. Saya tidak pahaya. Dan Stella? Saya tidak pahaya. Dan boleh. Danigare头? Dan? Dan compliance? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iterasi 0, Iterasi 1, kemudian ini M, Iterasi 1. Pak, kemana? Terima kasih. 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 Ini kok keluar lagi ya. Sudah ya? Sudah kelihatan? Ini kita punya rumus seperti ini ya. Sudah kelihatan belum? Di saya masih belum. Masih belum. Ini kayaknya masih, saya sudah sih, statusnya sudah screen sharing. Ini ya, putus ya. Jaringan di tempat saya enggak stabil ini. Iya, Pak. Saya sharing, sudah ini? Sudah, Pak. Eh, WhatsApp ya? Bukan. Salah. Kita nanti jangan pakai. Ini sudah? Screen sharingnya sudah belum? Sudah, Pak. Yang di formula ya, yang dirumus ya. Aliran gas. Ya, ini ya. Call broke ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita rubah dulu ini formatnya, berarti jangan seperti FM gini ya. Ini kalau saya rubah jadinya gimana nih? FM sama dengan. FM sama dengan. Ini kan gini ya. Ini kan harus kita kuadratkan. Ini kalau di sini kuadrat. Nah, ini harus kuadrat. Nah, kemudian berarti yang di sini. Ini juga harus kuadrat ya. Ini harusnya. Harusnya saya pakai ini. Ambil. 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 Ini kalau dikuadratkan, ini dikuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan, hasilnya jadi apa nih? Ini hasilnya jadi. Akan dikuadratkan kan jadi normal biasa ya. Jadi ini jadi seper FM. Nah, ini jadi seper FM. Langsung aja ini di luar. Jadi, seper FM sama dengan ini kuadrat. Nah, ini masih seper FM. Kita rubah bentuknya dalam FM. Nah, berarti dia adalah, kalau FM, maka dia seper-seper ya. Ini akan di naikkan. Nah, kalau dinaikkan ini berarti diturunkan. Nah, kalau di, kayak gini kan jelek nih ya rumusnya, penulisannya ya. Makanya dia buat rumusnya kayak gini nih, supaya rata gitu. Tapi, kalau, apa namanya, kita pakai sebagai perhitungan ya, kita beginnya seperti ini. Jadi, FM sama dengan 1 per 1.74 min 2 log akar dalam kurung 2 epsilon per D plus 1.87 NRE akar FM kuadrat. Nah, ini, ini yang akan kita jadikan rumus di Excel. Kita punya ini, kita simpen dulu ini rumusnya. Oke. Oke. Terima kasih. kita pakai rumus ini kita pakai rumus ini untuk membeda Excel Anda sudah buka komputer enggak? sudah kan ya? ini nanti kita masukkan ya rumus ini ke dalam sel ini berarti FM sama dengan 1 per dalam kurung kuadrat 1.74 dikurangi 2 kali lock to lock dalam kurung 2 kali epsilon kita ambil di sini dibagi diameter kemudian ditambah 1 point itu dibagi ini harus di dalam kurung ini karena ada perkalian di bawah NRE NRE dikali akar ya akar ini kalau di Excel namanya SQRT SQRT kurung buka kurung tutup akar dari ini tebakan ya enter ini masih kosong ini tebakannya misalkan 0,1 nah dia dapat 0,174 nah ini kemudian kita copy di sini tapi sebelum kita copy ini supaya ini kan gini ini kan pakai D4, D5 kemudian D3, D8 D3, D4, D5 ini kalau kita copy biasanya kan gini nah ini pertama gini iterasi kedua iterasi kedua nilai tebakannya itu diambil dari nilai ini 0,173 0,170399 nah FM nya kita copy rumus ini tapi hati-hati kita lihat nah ini enggak bisa kenapa? karena dia turun kalau kita drag ke sini dia turun-turun-turun ini juga sama ini kalau kita drag nah ini benar kita kan mau ngambil nilai di sini ini kita ngambil nilai di sini masalahnya nilai di sini error ini kalau kita drag nah dia makin turun-turun terus kan nah sekarang gimana caranya supaya ini tidak turun kalau kita drag ke bawah kita kasih kunci ke bawah itu berarti kan berpindah row jadi row 8 ke row 9 ke row 10 jadi kalau kita walaupun berpindah row 8, 9, 10 ini jangan berpindah row nah kita lihat Excel ini kan dia punya kalau cell dia punya alamat ini D4 D4 itu berarti D kolom D row 4 D5 kolom D row 5 jadi ini gak boleh tidak boleh bergerak kalau kita drag ke bawah supaya tidak bergerak ini gak boleh bergerak dalam row-nya kalau kita drag ke bawah row-nya gak boleh nah di depan row-nya kita kasih kunci kuncinya apa? dolar kita kasih kunci dolar kita kasih kunci dolar yang D8 gak usah karena apa? karena nanti dia biar turun sehingga ini kita turunkan nah dapet gak error hasilnya 0, ini kan udah gak berubah ya tapi ini masih salah ya ini kan nilainya udah konstan 0,0179 ini berarti masih ada yang masalah ini rumusnya 187 dalam kurung udah 2 mana paulnya 0,001 259 278 harusnya hasilnya berapa? 0,06 ya? 0,06 ini saya kayaknya punya yang versi lama saya ngitung sendiri ya ini kan barusan bikin ini apakah ini karena konversinya kita lihat baru mulanya ya jadi oke ok lanjut Terima kasih. NRE 28, oke. Diameternya ini kayaknya salah ya. Diameternya ini dalam fit ya. 0,0188. Tadi berapa? Nah ini harusnya dibagi 12. Sama dengan. Ini ketemunya 0,0,3. 0,0,3. 0,3 itu ini... Bukan moody ya. Ini berarti funding ya. Ini kalau ini kita bagi 4, sama dengan ini kita bagi 4. 0,7. Kayaknya ini deh. Jadi... Ini sama dengan ini di bagi 4. 0,078 ya. Kalau Anda 0,065 ya. Iya, Pak. FF sama dengan F. Kalau kemarin yang Anda cari itu FF ya. Funding friction factor. Saya dulu pernah ngitung pas kok 0,06. 0,06. Ini ada yang salah di... Ini 2 kali log 1,74. 1 per 1,74. Log. 2 kali di 4. Sampai ini. Sampai ini. Sampai ini. Sampai ini. 1 per NRE kali akar 8. Ini sementara ini dulu ya. Coba nanti saya cek dulu apa namanya. Yang di... Yang dulu pernah saya bikin. Cuman... Yang perlu Anda pahami. Literasinya. Literasinya. Ini kan kelihatan nih ya. Ini nebanya sembarang nih saya ya. 0,01 kan jauh kan. Di sini ternyata ketemunya 0,031. Nah begitu kelihatan nih. Diiterasi ke... Dengan ini dikurangi ini. Makin ke bawah, errornya akan makin kecil. Tangkat min 13 itu sangat 0,00 sampai 13 kali baru 1,12. Jadi ini aja udah cukup nih ya. Atau ini. Ini udah cukup. Jadi iterasi keempat sudah cukup. Nah ini kalau Anda pakai klubur kan lama. Jadi ini lebih... Apa namanya... Mudah kalau pakai Excel. Nah coba Anda... Anda coba ya. Ini ya. Di Excel ya. Hasilnya berapa. Harusnya sama gitu. Sambil saya lihat di file-file saya yang lama. Ini formulanya ini ya. Saya buka ini. Jadi Anda bisa lihat. Angkanya ini gampang kok. Dipastikan dulu hasilnya sama dengan punya saya gitu. Jadi nanti kalau dirubah, ada perubahan. Perubahannya kira-kira ya mirip dengan yang saya rubah gitu ya. Anda copy dulu hasilnya. Anda lihat, Anda periksa. Terima kasih. 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 Di rumusnya 18.7 Pak, tapi di yang... Oh, iya, 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 iya. Oh, malah naik, ya, 18.7. Gak apa-apa, sementara ini dulu, yang penting Anda tahu cara perhitungannya. Nanti saya cari file-nya atau saya periksa lagi. Tapi sudah dapatkan, akhirnya dia akan nilainya stabil. Antara tebakan dengan hasil itu nilainya sama. Iya enggak? Yang penting itu, dia akan... Iya, Pak. Jadi ini mau dikasih 100 gitu juga. Nah, ujungnya itu sama nanti dia. Masalahnya kalau ini tebakannya terlalu jauh, kita perlu iterasi yang lebih banyak. Kalau 100 itu kejauhan, 1 gitu misalnya. 1 itu dia iterasi ke 6 sudah cukup baik. Kalau 0,1... Nah, ini sudah bagus sekali ini ya. 0,1 misalnya. Nah, ini sama ya. Jadi kita sembarang angka berapapun nanti akan konvergen istilahnya. Ini sampai iterasi 6 ini Anda bisa lanjutkan lagi ke iterasi yang lebih besar lagi gitu. Tapi ya nilainya enggak jauh-jauh beda. Oh, ini sudah sangat kecil nih ya errornya ya. Tapi terlalu banyak 12 iterasi gitu. Ini kalau menggunakan rumus implisit ya. Rumus implisit. Rumus implisit. Coba saya search yang... Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 ada tekanan yang hilang di sini. Ada tekanan yang hilang di sini. Sampai ke wellhead. Wellhead mengalir ke flowline, ada tekanan yang hilang di sini. Nanti sampai ke separator. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, bagaimana cara ngitungnya? Kita harus bikin segmen-segmen. Segmen di sini berapa hilangnya. Segmen di sini berapa hilangnya. Segmen di sini berapa hilangnya. Kemudian kita jumlah. Atau minimal di sini dulu. Karena biasanya notenya itu kan di wellhead. Jadi yang hilang di sepanjang tubing berapa di jumlah. Segmen ini dengan segmen ini. Anda dikurangkan terhadap PWF. Anda punya reservoir, punya PR, hilang di sepanjang reservoir, ketemu di PWF. PWF hilang di sepanjang tubing, ketemu wellhead. Wellhead hilang di sepanjang flowline, ketemu separator. paham enggak? Nah, misalkan, sebentar ya. data-datanya mana ya? Seperti betop, Siap. Siap. Ifat von Keyes, kilo-tap. tidak sampai 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 viral. Toda entr созд Divi mean dengan yang di sepanjang menarli memenak ke Sur到 sini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini ada contoh kasus, kemudian ini ada spesifikasinya, ini mahasiswa saya di sini dulu, ini beda-beda nanti tiap mahasiswa, ukurannya, panjangnya, sudutnya. Jadi nanti tiap mahasiswa akan beda-beda soalnya. Nah, ini nanti kita akan latihan dulu cara mengerjakan tapi pakai yang lebih simple nanti case-nya. Kalau sudah bisa, Anda kemudian mengerjakan untuk yang lebih kompleks. Nah, ini misalkan gini. Sambil dulu gambarnya nih biar. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati sebentar ya sebentar ya selamat menikmati jadi contohnya gini tugasnya latihan soal saya punya wellhead kemudian punya flowline separator ini berarti Anda harus membuat dua segmen segmen di sini dengan segmen di sini kalau misalkan selamat menikmati botongnya begini ya ini tidak usah dulu kemudian ini ada data bawahnya lagi selamat menikmati selamat menikmati oke 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 kemudian oh ini sih jadi misalkan datanya gini ya ini alphanya 0 kebayang gak cara mengerjakannya ini kan datanya udah ada semua nih lidahnya lidahnya SG water API oil fraksi waternya ya jadi nanti akan ketemu kan campurannya ya densitas campurannya gitu nah ini ini keynya belum ada ya keynya misalkan laju alir sama dengan seribu terima kasih terima kasih terima kasih